Komisi 4 DPRD Kota Jambi melaksanakan kegiatan turun lapangan guna mengecek benaran laporan masyarakat di sekolah MTS 2 Kota Jambi. Kemudian juga terkait masih adanya poskes desi yang berada di RT 43 Loronggong, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecematan, Palmera. Selasa 20 Juni 2023, Komisi 4 DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeff Rizen, melakukan agenda turun lapangan di MTS 2 Kota Jambi dan poskes desi yang masih ada di Kota Jambi. Ketika Komisi 4 DPRD Kota Jambi mengunjungi sekolah MTS tersebut, pihak kepala sekolah tidak berada di tempat, sehingga akan dilakukan rapat dengan pendapat terkait persoalan tersebut. Sementara itu, saat Komisi 4 DPRD Kota Jambi mendatangi poskes desi yang berada di Kecamatan, Palmera, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeff Rizen, dan menyampaikan bahwa kondisi poskesmas tersebut sangat memprihatinkan dan perlunya dilakukan perbaikan. Kami melihat langsung hal tersebut ke sekolah, ternyata di sekolah, kepala sekolah lagi dinas luar, dan guru juga tidak berada di tempat, mungkin sedang ada kegiatan lain, sehingga kami tidak memperoleh informasi dari sekolah. Mungkin dalam waktu dekat akan kami surasi untuk mengadakan RDP di Komisi 4. Kemudian kami meneruskan ke turun lampangan melihat kondisi poskes des di lingkar selatan, di mana posisi poskes des itu pada saat kami lihat memang jumlah pasien yang merobat ke sana itu banyak. Namun sarana dan perusana kondisinya sangat memprihatinkan, perlu perbaikan. Hanya saja pihak dinas kesehatan kurang bisa menganggarkan untuk perbaikan itu karena adanya itu programnya berbeda, hanya harus merobat regulasi dulu baru bisa mengalokasikan anggaran untuk poskes des itu. Terima kasih telah menonton!